Yang pemirsa 40 tahun lebih menemani bisnis konsumen Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudasales Indonesia atau MMKSI, yang merupakan distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia, resmi memperkenalkan New Call L300 kepada konsumen setia di Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa. Saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV, akhir kata saya Muhammad Raidil pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Setelah memperkenalkan model legendaris New Call L300 secara virtual pada 28 Juni 2022 lalu, dalam memberikan gambaran jelas bagi para konsumennya, khususnya di Provinsi Jambi. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI, menyelenggarakan acara yang bertajuk New Call L300 Super Lounge Customer Gathering, berlokasi di Ratu Convention Center 29 Juli 2022. Eksekutif General Manager Sales and Marketing Division PT MMKSI, Takahiko Lida mengatakan, acara ini dihadirkan khusus bagi para konsumen loyal Mitsubishi. Memperkenalkan langsung produk unggulan yang telah menemani konsumen lebih dari 40 tahun, dan yang akan membantu bisnis para konsumen. New Call L300 telah sukses lebih dari 40 tahun. Di Jambi, thanks to dealer's effort, we could achieve more than 80% market share in the segment. Di Jambi sendiri, berkat dengan kerja keras dealer dan kerja sama dealer, untuk market share-nya telah mencapai lebih dari 80% market share. New Call L300 mempunyai lima kelebihan yang baru. I'm sure that these five advantages, we will continue to be a reader in the segment. Kami yakin dan optimis bahwa lima kelebihan ini akan menjadi kelebihan yang baru dan juga untuk kebaikan lagi untuk New Call L300. Sementara itu, Departemen Head of Promotion Departemen PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, Abdul Rauf menjelaskan, hadirnya L300 terbaru dimaksudkan untuk memperkuat beragam keunggulan jagoan pick-up yang selama ini telah menjadi andalan usaha konsumen dengan lima kelebihan utama, yakni mesin baru yang lebih bertenaga, bug yang lebih panjang dan luas, perawatan yang mudah, suasana interior dan eksterior baru, dan ramah lingkungan karena memakai mesin dengan standar Euro 4. Dengan ini, tenaga naik sekitar 40% dari model sebelumnya untuk mendukung muatan lebih banyak dan dengan tenaga tarikan yang lebih besar. Dijelaskannya, Provinsi Jambi sendiri telah menjadi market leader dari tahun ke tahun. Sebagai main dealer Mitsubishi, PT Sukafajar berkeyakinan New Call L300 menjadi pilihan terbaik dan tepat untuk masyarakat Jambi menjadikan kendaraan niaga usaha. Kemudian, target penjualan New Call L300 di Provinsi Jambi sebanyak 92 unit per bulan, dan untuk market share ditargetkan di angka 90%. Bagi yang berminat, New Call L300 di Provinsi Jambi mulai dari 229 juta rupiah hingga 234 juta rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!